pembelajaran LKPD lembar penilaian dan media pembelajaran lain dua menyampaikan kegiatan pendahuluan kegiatan inti sesuai dengan sintaks problem based learning dan kegiatan penutup pembelajaran yang ketiga mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan persiapan pembelajaran dan perekaman dengan siswa, kepala sekolah, guru sebelum jadwal PPL tidak dilaksanakan yang keempat menyiapkan empat buah HP, tiga maaf pak ini salah satu login dengan zoom sebenarnya dua pak, tapi satu bermasalah handphonenya dua untuk merekam satu laptop untuk menampilkan slide di infokus kemudian yang kelima mengajukan jadwal PPL3 kepada dosen dan guru pamong, serta mengerimkan link yang diwakilkan ketua kelompok yang keenam memberikan pengarahan kepada siswa yang merekam dan mengarahkan pengambilan pengambilan tujuh, menyiapkan mental siswa serta mengkondisikan siswa agar fokus selama proses pembelajaran delapan, melaksanakan PPL3 pada hari yang telah ditentukan yang kedua, kegiatan apa yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran ini satu, masih kurangnya pendekatan guru dengan peserta didik dua, memberikan jeda waktu yang sesuai pada peserta didik untuk memikirkan pertanyaan dan tugas yang diberikan tiga, peserta didik belum percaya diri sepenuhnya ketika tampil di depan kelas empat, teknik pengambilan video yang masih kurang karena masih ada di beberapa bagian dalam video yang hasilnya kurang maksimal lima, volume suara peserta didik yang kurang jelas ketika presentasi enam, persiapan perlengkapan zoom meeting seperti jaringan internet yang kurang stabil tiga, upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran ini satu, mengkomunikasikan teknik perekaman dengan siswa yang merekam untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan video dua, memeriksa kembali perangkat yang terhubung ke zoom dan memastikan volume HP yang langsung ke zoom di silent tiga, membangun kepercayaan diri peserta didik agar lebih aktif dan berani tampil di depan kelas empat, memperhatikan kembali sintaks model pembelajaran yang akan diajarkan yang keempat upaya yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini saya akan belajar dari pengalaman praktek sebelumnya memperbaiki segala kekurangan melakukan persiapan yang lebih maksimal lagi dari sebelumnya melaksanakan setiap saran dan masukan yang diberikan oleh dosen pembimbing serta guru pamong dan lebih teliti lagi dalam memperhatikan perangkat pembelajaran yang saya gunakan serta melakukan koordinasi serta kesiapan dengan peserta didik kepala sekolah serta rekan guru lain guna memberikan masukan dan saran terkait dengan pelaksanaan praktik mengajar selanjutnya demikian pak terima kasih oke baik bu mata ada beberapa yang belum dilakukan dengan baik itu tadi ya iya pak ya coba di apa kegiatan yang belum tadi yang sudah banyak juga yang belum jadi ada pendekatan guru di Ustaz Didih ya oh ibu mata jadi dari dari pelaksanaan BPL 3 ini ada beberapa catatan dari Bapak di samping yang sudah sudah ibu mata refleksi itu gitu ya ada beberapa hal juga yang Bapak catat di sini ya pertama ya sudah perkembangannya dari dari pembelajaran sebelumnya sudah sudah jauh sudah jauh lebih bagus banyak kemudian ya ada hal-hal ketika mungkin di sini ini adalah keterampilan di dalam mengajar ya keterampilan ke apa mengajar ya berhubungan keterampilan mengajar misalnya tadi kan ada memberi jadah waktu ketika guru bertanya kepada siswa jadi beri jadah waktu kan dari awal itu juga tidak sampaikan jadi tidak langsung ditunjuk siswa itu ketika guru bertanya langsung saja ditunjuk siswa untuk menjawab sebenarnya memang diberi jadah waktu beberapa saat beberapa detik kemudian baru diminta anak untuk menanggapi itu kan keterampilan bertanya di dalam keterampilan mengajar ketimpilan bertanya kemudian juga di dalam ketimpilan bertanya ini perlu diperhatikan bahwa sebaiknya jawaban anak diminta yang lain jadi kalau ada anak yang menanggapi pertanyaan dari temannya jadi tidak langsung ditanggapi oleh guru mungkin anak lain lagi apakah jawaban dari temannya itu sudah bisa diterima atau ada tanggapan dari yang lain ada yang ingin selain dari sebentar ya kemudian dari menyampaikan contoh-contoh musik misalnya kan musik tradisional ya contoh-contohnya tidak hanya disebut sebaiknya guru juga menggunakan media contoh-contoh gambarnya misalnya ya contoh gambarnya itu yang Bapak catat jadi tidak hanya menyebutkan namanya tapi ada musiknya apa gambar musiknya sebab kita akan berbicara tentang musik tradisional mungkin ada dari siswa-siswa itu yang tidak tahu musik-musik tradisional yang digunakan untuk tiap-tiap daerahnya itu sebab itu perlu kita memperlihatkan contohnya jadi tidak namanya kalau nama memang sudah disebutkan dimana bentuk musiknya itu bentuk alatnya itu gambar alatnya digunakan kemudian juga misalnya menjelaskan fungsi musik tradisional misalnya untuk upacara adat dan sebagainya itu ini perlihatkan juga gambarnya atau diperlihatkan videonya harus ada ada juga videonya ini fungsi musik tradisional untuk pacara adat atau untuk yang lain bagaimana bentuk penggunaan musik tradisional di dalam pacara adat untuk pembelajaran yang lebih lengkap sebenarnya guru juga harus menyediakan media atau bisa juga guru memberikan tugas kepada anak untuk mencari ketika itu ketika pembelajaran itu mencari melalui internet misalnya musik tradisional yang digunakan dalam upacara adat itu kan lebih bagus juga karena anak bisa mencari sendiri tentang alat-alat musik yang digunakan yang fungsinya untuk upacara adat alat-alat musik tradisional kemudian juga sebaiknya memperlihatkan contoh ketika menjelaskan bukan setelah ini ada juga yang memberikan contoh tapi setelah nanti setelah menyelesaikan penjelasan ada juga yang diberikan tapi di dalam pembelajaran sebenarnya media yang bagus itu kita gunakan ketika kita menjelaskan metri menjelaskan metri itu kita gunakan medianya kan media gunanya kan supaya anak mudah mempermudah memahami materi yang kita sampaikan tapi media yang kita gunakan setelah selesai penjelasan yang lain lagi lalu kita perlihatkan itu kan tidak waktunya waktu untuk membantu guru menjelaskan kepada siswa itu dengan media itu tidak tepat sehingga fungsi media itu tidak begitu optimal sebab itu kalau media ini baiknya ketika kita menjelaskan metri gunakan media untuk menjelaskan metri itu karena media itu kan membantu guru menjelaskan metri itu kepada siswa sebaiknya seperti ini ya digilirkan ya menjawabnya digilirkan sehingga anak bisa ikut serta aktif memikirkan pertanyaan dari guru misalnya ada dari depan digilirkan saja dari kiri ke kanan jawab yang yang apa si A dari kanan siapa jawaban pertama apa selanjut gilirkan kedua ini siapa apa yang ketiga apa digilirkan yang menjawabnya seperti itu jadi ini berhubungan dengan fungsi misalnya fungsi musik tradisional oke selesai itu yang apa penting di kalau kalau di dalam hal apa sudah bagus ya tanggapan itu itu yang penting diperhatikan Ibu Mata di dalam proses proses pembelajaran itu dipikirkan apa apapunnya itu itu keterempilan ini keterempilan mengajar itu sebenarnya yang Bapak sampaikan tadi kemudian cara penggunaan medianya itu jadi sebaiknya kalau ada materi materi yang mungkin agak susah apalagi dalam zaman sekarang anak itu kan agak jarang agak apa ya enggan untuk menonton perlu dipaksa anak itu untuk mencari mencari sumber misalnya fungsi untuk apa ini cari sumbernya cari apanya silahkan dia mendengar penggunaan musik tradisional tadi sesuai dengan fungsinya itu atau guru media menyediakan menyediakan media ya untuk fungsi masing-masing fungsi tradisional kanalnya itu oke mungkin itu apanya tapi bapak sempat terlampar juga ketika itu ya tapi hanya 20 menit oke baik mungkin itu kalau ada tambahan dari pak Iqbal ya iya pak kebetulan kebetulan Wifi di sekolah sedang bermasalah pak di sekolah Terima kasih. 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 selamat menikmati hari Sabtu ok